pagi sobat lingling baron channel saya mau share resep masakan gulai tongkol pedas kemangi oke bahan-bahannya adalah ada jaun jeruk daun salam sedikit aja kemudian ada jahe jangan lupa ikannya ya tongkol ini bumbu yang dihaluskan tomat, bawang merah, bawang putih cabai kunyit kemiri ada santannya juga ya teman-teman jangan lupa white pepper atau merica bubuk penyedap, garam yang dihaluskan ada gula merah juga ya teman-teman kemudian bahan yang dihaluskan kita blender kalau mau pakai manual, pakai ulekan juga boleh aja lebih sedap rasanya setelah memanaskan minyak di wajan kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita blender dan kita gongso ya teman-teman sampai warnanya sedikit berubah agak ke hitam pekatan gitu dan aromanya harum sudah keluar nah itu berarti sudah siap oke tahap selanjutnya kita masukkan jahe kita masukkan jahe daun jeruk daun salam nah kita kongso lagi agar tercampur dan aromanya keluar kemudian tahap berikutnya adalah kita masukkan ikan tongkolnya gak perlu dikoreng ya teman-teman karena ini gulai kalau kita goreng nanti malah jadi bumbu bali jadi ikan tongkol bali jadi ikan tongkol ini langsung kita masukkan kita dapat sehatnya dan rasanya pun nikmat oh iya teman-teman jangan lupa dimasukkan kemangi ya saya pakai 2 macam kemangi ini ada kemangi Thailand dan kemangi Indonesia karena kemangi Thailand juga rasanya strong sama seperti kemangi Indo kemudian sisa bumbu yang ada di blender tadi kita kasih air juga santan sekitar 70 ml saja kalau suka lebih kental boleh ditambahin kemudian kita masukkan penyedap rasa merica bubuk gula sedikit dan juga garam kita incipi kalau sudah pas kalau belum pas berarti kita akan tambahkan bumbu lagi sesuai selera oke kita masukkan kemangi sudah kita siapkan dan juga cabai utuh ya teman-teman sesuai selera kalau tidak mau tidak apa-apa juga enak lagi kalau kita tambahkan terong terong kecil terong yang bulat-bulat itu jadi ada kemangi ada terong ada cabai utuh masuk ke dalam gulai tongkol rasanya nikmat oke ini sudah kita tambahkan air santan yang dicampur dengan air biasa tadi di sisa bumbu yang ada di blender dan jadi deh makasih ya teman-teman sudah nonton channel saya jangan lupa like, subscribe, dan komen dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati